Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Luliteknisi Jadi, pada kali ini saya akan menjawab ya pertanyaan dari beberapa teman yang sering WA ya ke saya Yang sering menanyakan, apa benar ya set-top box digital itu bisa putar Youtube Nah, itu pertanyaan yang sering saya dapati dari teman-teman semua Karena, di antara mereka katanya ada ya Ada yang beli set-top box yang kata penjualnya itu bisa putar Youtube Tetapi, kenyataannya sampai di rumah katanya tidak bisa Nah, makanya ini kita akan coba ya temannya Nah, bagaimana sih caranya nonton Youtube melalui set-top box digital Nah, yang ada di depan saya ini adalah set-top box digital teman ya Set-top box digital Yaitu, ya mereknya ini ya Baru ya Oke, jadi Kita akan membuktikan apa benar ya Bisa tidak ya STB digital ini untuk putar Youtube Dan oke, kita langsung aja ya temannya Untuk mengetahui bagaimana caranya Tapi sebelumnya itu harus memiliki bahan-bahannya dulu ya temannya Ada yang harus dipersiapkan Tidak langsung beli set-top boxnya saja Langsung putar Youtube begitu saja, wah itu tidak mungkin Itu tidak mungkin ya Jadi begini Harus melalui ini dulu Ya, itu sejenis jonggel wifi Terus yang kedua harus memiliki jaringan wifi gitu Kalau tidak ada keduanya itu Yang mana-mana kita bisa Jadi, kita langsung aja ya Kita langsung aja Untuk Mengetahui gimana sih Bisa tidak ya Ya, jadi pertama-tama kita tekan dulu ya Terus kita masuk di Sistem ya Sistem Setelah itu kita masuk di pengaturan jaringan Nah, untuk masuk ke pengaturan jaringan ini Kita sudah harus wajib ya temannya Mencolokkan ini Mencolokkan ini Yaitu Donggel wifi-nya pada Port USB yang ada pada set-top box itu ya Seperti ini temannya Banyak ya Dijual di toko-toko online Atau mungkin yang ada di daerah saya Bisa ya ke toko Soalnya lagi Banyak ya Banyak stok ini Oke Dan setelah ini Kita ke pengaturan jaringannya Terus kemudian Tekan OK di remote ya Tekan OK Ya, tekan OK di remote Nah, setelah itu Tampilannya akan seperti ini temannya Pengaturan jaringannya gitu Nah, terus kemudian Disini ada Warna hijau Terus kemudian ada kata pindai Nah, pindai ya Mencari gitu Jadi, kita harus menekan Warna hijau yang ada di remote Ya Jadi, kita tekan ya Yang warna hijau yang ada di remote Nah, seperti ini teman Dia seperti ini Mencari jaringan wifi Jadi, kebetulan Yang dia dapat ya Pada saat ini tuh ada empat ya Ada empat Yaitu Satu dan dua adalah jaringan saya Tiga dan empat itu adalah Jaringan tetangga ya Oke, jadi kita akan coba Untuk Jaringan sendiri aja dulu ya Jangan pakai jaringan tetangga Jadi, saya akan coba ya Jaringan nomor satu Gitu Nah Disini itu kita geser naik ya Ada Kata sandi Itu ya Jadi Kita geser ke 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 kata sandinya ya Temannya Tambah dulu ya Karena ini mungkin Sudah terkonek ya Jadi Habisan ntar ya Ya, jadi seperti ini Kita geser naik ya Ke kata sandi gitu Nah, setelah pada posisi ini temannya Kita klik Kita klik oke ya Setelah klik oke Begini Kita akan diarahkan ke papang ketik Gitu Untuk memasukkan Kata sandinya Nah, jadi pertanyaan bagaimana Kalau kata sandi YP saya Itu berupa angka Nah, itu gampang Disini kan ada warna hijau Angka Warna merah adalah huruf Jadi kita tekan warna hijaunya aja Warna hija di remote Maka dia berubah menjadi angka Dan apabila Kebalikannya Kata sandinya berupa huruf Kita tekan merah aja Dia akan kembali ke huruf Nah, gitu ya temannya Oke Jadi saya akan coba dulu Untuk memasukkan kata sandi Daripada Jaringan saya ya Oke Setelah memasukkan kata sandi Kita langsung tekan Warna kuning aja ya Dan itu hasilnya seperti ini Ya Hasilnya seperti ini Disini kita tinggal Ya Kita disini tinggal Untuk Menunggu ya Connectnya Kayaknya ini sudah ter-connect ya Jadi apabila sudah dalam keadaan seperti ini Kita tinggal kembali aja ya temannya Kita tinggal kembali ya Artinya exit Nah Apabila sudah ter-connect Maka hasilnya seperti ini Ada tanda centang ya Ada tanda centang Gitu Hasilnya seperti ini Ada tanda centang Itu artinya sudah Terhubung Jadi Untuk Menu Menuju ke menu internetnya Kita tinggal keluar aja Kita exit ya Exit Nah setelah itu kita Cari menu yang ada internetnya Sudut ya Kalau untuk menu ini Kayaknya di Pali sudut ya Oke Ya benar ya Jadi Kita masuk ya Di menu USB Kemudian Masuk di internet Kita tekan oke Nah hasilnya seperti ini teman Bisa dilihat ya Ada cuaca Ada youtube Dan ada lain-lainnya Tinggal anda pilih aja ya Yang mana Ingin anda masuk gitu Oke Jadi Karena disini kita akan bahas Untuk youtube Bagaimana cara nonton youtube Maka kita akan masuk di youtube Untuk membuktikan Apakah benar Ini bisa Nonton youtube ya Tapi kalau kayaknya Bisa ini Ya Kita coba masuk Nah ini hasilnya teman Ternyata betul Disini Di menu nya ada news Ada musik Ada gaming Dan ada mopis ya Gitu Nah sekarang yang jadi pertanyaan Bagaimana Kalau teman-teman Ingin memutar lagunya Sendirian disukai Nah itu gampang Kita tinggal disini aja teman ya Agak-agak Beda-beda dikit lah Dengan youtube Hp gitu Cuma tampilan yang Sedikit beda Tapi Sebenarnya fungsi sama ya Disini Dia juga memiliki Search ya Jadi kita Tinggal masuk Dan tekan Oke Nah disini ada Papang ketiknya Ada keyboard ya Nah disini Kita tinggal ketik aja Kita tinggal mengetik aja Lagu apa yang anda ingini Nah disini saya akan mencoba ya Saya akan mengadakan pengetesan Saya akan memasukkan Salah satu judul lagu bugis ya teman-teman Ya Salah satu Judul lagu bugis Apakah benar Ini bisa Digunakan ya Untuk Mencari lagu Nah Kita coba ya Apakah benar-benar bisa ini Kalau memang bisa berarti Ini youtubenya Wah bisa diandalkan ini Untuk putar-putar musik Ini adalah judul lagu ya Yang saat ini sering diputar Sama tetangga temannya Jadi saya mau coba Ikut-ikutan mutar juga Melalui STB Digital ini Apakah Bisa Jadi kita tunggu ya Saya ketik dulu Harus lengkap ya Jangan sampai Tidak diketemukan gitu Nah setelah ini Disini ada tombol Kuningnya baik Jadi kita coba ya Tekan yang kuning Nah ini hasilnya temannya Ini hasilnya Coba kita lihat Apa betul Nah betul ada ya Lagu yang saya cari Itu ada Jadi Kita akan coba putar dulu Apakah Dia bisa memutarnya Oh ada operasi gagal ya Jadi mungkin kita coba ulang ya Kita ulang Lagi hujan ya Di tempat saya sekarang Ini teman Jadi aja ringan ya Begini-beginilah Oke ini Ternyata ya Lagu bugisnya bisa terputar ya temannya Benar ini Berarti Untuk rekan-rekan ya Yang bertanya di Di WA ya Gimana sih caranya Nonton youtube Melalui Setop box digital Nah ini adalah Caranya temannya Ini adalah caranya Bagi teman Yang memiliki Merek Setop box Yang Mirip dengan Yang saya Pakai saat ini Ya mungkin Gampang ya Tapi untuk rekan-rekan Yang memiliki Merek lain Saya kira Tidak jauh beda ya temannya Tidak jauh beda Mungkin tampilannya Ajaan beda Tapi menu-menunya Saya kira Hampir mirip Jadi ini Kita Sudah membuktikan ya Kalau memang ya Setop box ini bisa Dan sangat lancar sekali Memutar youtube Bahkan bisa Memutar Lagu yang kita Request sendiri ya Kita cari sendiri Seperti ini Saya mencari Salah satu lagu bugis ya Yang sering diputar oleh Tetangga saya Nah ini dia teman Ternyata benar ya Bisa gitu ya Oke Sampai disini dulu temannya Untuk video tutorial kita Jadi Ini Adalah Tutorial ya Untuk membuktikan Apakah Setop box ini Bisa memutar youtube Ternyata jawabannya ya Bisa ya Bisa Bisa Sangat bisa sekali Dan Dan bagi untuk Teman-teman ya Yang ada di Seputaran Daerah saya ya Yang menginginkan Setop box Jenis ini Bisa berkundungnya Di toko Ada Banyak Stok ya Oke teman Sampai disini dulu Video kita Pada Kesempatan Kali ini Jangan Jangan lupa ya Di subscribe Dan like Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa